Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di dapur bunda galila terima kasih yang sudah bergabung di video ini nah kali ini saya akan berbagi cara memasak ketan yang enak, pulen dan wangi santan jadi ketan ini bisa dimakan dengan durian, dengan goreng pisang atau dengan apapun ya mom oke penasaran bagaimana saya membuatnya, simak videonya sampai habis ya dan jangan lupa like dan subscribe, terima kasih kita langsung aja ke cara pembuatannya pertama-tama kita rendam dulu beras ketannya selama 2 jam ya mom jadi sebelum direndam beras ketannya sudah kita cuci terlebih dahulu dan ini dia beras ketannya setelah direndam selama 2 jam kemudian kita tiriskan beras ketannya sampai benar-benar kering lalu panaskan kukusan dan setelah air kukusannya mendidih, tambahkan 2 helai daun pandan lalu masukkan beras ketannya kita ratakan agar beras ketannya itu matang merata ya mom lalu tutup, kemudian kukus beras ketannya selama 15-20 menit setelah 20 menit, matikan kompor lalu biarkan uak panasnya hilang dan setelah uak panasnya hilang seperti ini kita pindahkan beras ketannya ke dalam wadah nah ini dia ya mom kemudian tambahkan santan sedang sebanyak 200 ml dan 1 sendok teh garam halus kemudian kita siramkan seperti ini kepada beras ketannya lalu kita aduk-aduk sampai merata nah seperti ini ya mom setelah diaduk semuanya dengan rata kemudian kita masukkan kembali beras ketan ini ke dalam kukusan ratakan beras ketannya lalu kukus kembali selama 5 menit aja ya mom dan setelah 5 menit India beras ketannya sudah siap untuk disajikan sekarang kita lihat hasilnya seperti ini ya mom beras ketan ini betul-betul empuk tapi tidak lembek dan juga wanginya itu khas banget bau santan pulut ketan ini rasanya gurih banget dan juga teksturnya itu bagus ya mom lembut empuk tetapi tidak lembek nah sekarang saya akan makan pulut ketan ini dengan durian ini dia duriannya tadaaa oke mom itu tadi cara memasak pulut ketan ala bunda kalila terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax